Tentang apa itu sebut adalah Kalian meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat Untuk kehidupan akhirat kalian Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Segala puji milik Allah semata Yang sebab nikmat-nikmatnya Semoga menjadi sempurna amalan-amalan salih Kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita Dari rumah kita masing-masing Dari aktivitas kita masing-masing Menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Menjalankan ibadah salat berjamaah Salat maghrib Dan kemudian di tengah-tengah Baina salatil maghrib Baina wakti salatil maghrib Wakti baina salatil isya Maka semoga ini teranggap dihitung Termasuk orang-orang yang salat Dan terlebih kita di dalam majlis ilmu Semoga Allah Senantiasa dengan sebab-sebab ketaatan kita kepada Allah Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan kita bertawabat Dengan kita banyak beristighfar Maka Allah pun menyatakan Dan tidaklah Allah akan mengadab Sebuah kaum Yang mereka senantiasa beristighfar Dan bersyukur kepada Allah Dan dengan mentaati Akan perintah-perintahnya Dan menjauhi dari larangan-larangannya Hadirin jemaah yang mulia Pada malam hari ini Kita insyaAllah berada pada tanggal 22 bulan Zulqa'ada 1442 Hijriah Dengan hitungan jari kita InsyaAllah kurang lebih sekitar 8 hari lagi Kita akan memasuki bulan baru Dalam Islam Bulan terakhir Bulan ke-12 Itulah bulan Zulhijjah Bulan Zulhijjah Adalah bulan yang mulia Dan termasuk bulan-bulan yang dihormati Oleh Allah Terlebih ada hadis khusus Yang mengingatkan kembali Untuk kita semua Bagaimana kita menggapai dan meraih Amalan-amalan yang paling dicintai Oleh Allah Hadis itu dari sahabat Abdullah Ibn Abbasin Tidaklah dari satu amal Dan itu adalah merupakan Amalan salih Tidak ada satu amal Yang ketika amalan-amalan salih itu Diamalkannya Ketika itu Maka menjadi amalan yang paling cintai oleh Allah Tidak ada pendingannya Melebih daripada hari-hari ini Ini menjelaskan tentang apa Keutamaan amalan-amalan salih Ketika seseorang Diamalkan Naam Ketika sepuluh hari Di awal bulan Zulhijjah Maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah Walal jihadu Tidaklah jihad di jalan Allah Walal jihadu Tidaklah jihad di jalan Allah Hila rajulun kharajan Bi nafsi wa ma'li Walam nyerci Walam nyerci Bi shay Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya Sehingga dia korbankan jiwa dan raganya Harta dan jiwanya Dan tidak akan balis sedikitpun Ini pula menjelaskan tentang Keutamaan jihad di jalan Allah Jihad yang syar'i Jihad Di atas pemimpin kaum muslimin Naam Nah hadir jama'i yang mulia Tentu amalan salih itu banyak Disebut dengan amalan salih Amalan yang dibangun Ikhlas karena Allah Wa sawaban Ya Artinya Ay khalisanillah Senantiasa dibangun di atas Ikhlas karena Allah La ria'an fiha wa la sum'ah La ria'an Gak ada sum'ah Itu Adalah rukun amalan salih Rukun yang kedua Wa sawaban ala mutabatil nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan bagus Di dalam dia Mencocok di sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Amalan salih Maka disebutkan Terima hadis yang lain Seutama-utama Atau Seagung-agung amal Yang diamalkan oleh hamba Iaitu ketika Yaumun nahr Wa yaumul qar Yaumun nahr adalah Tanggal 10 Di bulan dul-hijjah Disebut apa? Yaumun nahr Disebut apa? Yaumun nahr Artinya apa? Iaitu al-adha Berarti apa? Kurban Sehingga kita apa? Kita berkurban Ya kita berkurban Itu amal yang paling ngakum Dan kemudian yang kedua apa? Amal amal dilakukan Di yaumul qar Yaumul qar itu hari-hari minat Atau disebut dengan Ayamu tershir Dia saya mengatakan kembali Dan disini 10 hari pertama Di bulan dul-hijjah Dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 dul-hijjah Maka disunahkan termasuk berpuasa Dan ini disebutkan oleh para ulema Tentang keutamaan Puasa 10 hari Di awal bulan dul-hijjah Dari tanggal 1 sampai 9 Ada pun kalau kita tidak mampu Maka tanggal berapa? Sembilannya Sembilannya Sesara khusus Disebut dengan Yaumul Arafah Hari Arafah Jadi ini Saya ingatkan Ingat Amalan soleh disana Samping puasa Kita bisa dengan amal-amal soleh yang lain Untuk senantiasa Untuk senantiasa bersilat rahm Baik dengan tetangga Ketika kurban Kita berbagi dengan tetangga kita Ini termasuk Baik Ini hadirnya Yang mulia Mengingatkan Bentuk diantara Keutamaan Amalan Amalan soleh Apa dilakukan Ketika 10 hari pertama di bulan Zulhijjah InsyaAllah kita akan lanjutkan Kajian Selanjutnya Bab Di dalam kitab Kita boleh camik dari Kitab Habibuluhul marm Min atillatil ahkam Bab Zuhdi Walwara Bab Zuhud Dan Alwara Hadis dari Sahabat Nu'man Ibn Bashir Dan Disimpulkan Atau mengingatkan kembali Tentang Apa itu Zuhud Adalah Tarakamala Yang fa'uka Fi akhiratika Kalian meninggalkan Apa-apa yang Tidak memberikan Manfaat Untuk kehidupan Akhirat kalian Sesuatu yang Memadhoratkan Sesuatu yang Tidak bermanfaat Justru memberi Madhorat Untuk kehidupan Akhirat Ditinggalkan Jadi kalau kita Mungkin Mengerjakan Sesuatu Yang tidak ada Manfaatnya Kurang berfaidah Justru Memadhoratkan Mungkin itu Mubah Tapi justru Tidak ada Manfaat Tidak ada Nilai Ditinggalkan Adapun Alwara Meninggalkan Perkara Perkara yang Nesamar Disebut Perkara Syuhat Bismillah Jadi Meninggalkan Perkara Perkara yang Syuhat Yang masih Samar Kemudian Sampai Pembahasan Hadis Nu'man Ibnu Bashir Sesungguhnya Sesuatu yang Halal itu Jelas Dan sesungguhnya Haram itu Jelas Terakhir Pembahasan Kitab Sampai Bab Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Adalah Perkara Ribah Demikan pula Juga Sesuatu Yang Dilarang Jelas Disebutkan Di dalam Delil Di dalam Surah Al-Ma'idah Pada Ayat Yang 90 Allah Berfirman A'udhu Billah Minha Shaitan Rajim Innama Al-Khamru Wal-Maysir Wal-Ansab Wal-Azlam Rijisum Rijisum Min Amal Shaitan Fajtanibuh Hanya Sanya Khamar Khamar Apa Itu Khamar Sesuatu Yang Diminum Maka Setelah Itu Seseorang Menjadi Tertutupi Akalnya Baklayaknya Orang Gila Atau Disebut Dengan Mabuk Itu Namanya Khamar Kalau Orang Mabuk Itu Akalnya Dada Tertutup Itu Namanya Khamar Dan Khamar Ini Bukan Hanya Mungkin Minuman Yang Bersifat Cairan Sejenis Khamar Ya Jadi Seperti Itu Setiap Yang Memabukkan Maka Itu Haram Sedikit Banyak Sama Jadi Bukan Orang Kemudian Menyatakan Saya Itu Kalau Minumnya Banyak Baru Mabuk Sedikit Tidak Bukan Itu Tapi Ingat Setiap Yang Memabukkan Secara Dati Maka Itu Haram Ya Nah Mungkin Ada Sebuah Minuman Memang Betul-betul Terulis Disitu Terkandung Al-Kahal Dengan Kalimat Kahal Al-Kahal Bahasa Kita Karena Al-Kahal Juga Dari Bahasa Walaupun Mungkin Satu Perset Bisa Jadi Itu Ada Di Anggur Kolesom Biasa Untuk Campuran Jamu Halal Jangan Bilang Halal Pakai Jamu Tidak Bapak Tetap Haram Kenapa Disebut Dengan Musgir Sesuatu Yang Memabukkan Zatnya Jadi Perhatikan Sehingga Kalau kita Pelajari Tentang Proses Bagaimana Al-Quran Itu Tadkala Mengharamkan Khomer Itu Panjang Jadi Prosesnya Panjang Karena Ada yang Bahwa Khomer Itu Terbuat Dari Asalnya Perasan Anggur Jadi Seperti Itu Ada Kalau Di kita Di Bali Terutama Ada Tuak Mungkin Kalau Masih Baru Kalau Di Jawa Namanya Legen Itu Belum Walaupun Memang Dia terkandung Ada Panas Jadi Kalau Kita Minum Seger Keringeten Tapi Kalau Masih Itu Apa Namanya Masih Legen Maka Tidak Tapi Kalau Sudah Prementasi Lebih Tiga Hari Sudah Namanya Muskil Sama Dengan Air Tapi Ada Air Tapi Apapun Tapi Yang Terpoder Apapun Kalau Masih Mungkin Sehari Dua Hari Ya Mungkin Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Sudah Agak Apa Kayak Mintos Mintos Begitu Maka Ini Harus Tambih Hati-hati Nah Jadi Seperti Itu Ya Jadi Nah Ada pun Tidak Semua Sesuatu Yang mengandung Alkohol Artinya Kalau Dilihat Semacam Apa Abu Syukah Apa Abu Syukah Bapaknya Duri Duren Itu terkandung Alkohol Tapi Tidak Tapi Kalau Antum Lebih Ya Bisa Tidak Boleh Namanya Bayisraf Tapi Disini Maksudnya adalah Khamr Yang sudah Betul-betul Memang itu Minuman Yang akan Menjadikan Seseorang Mabuk Dan akhirnya Akalnya Tertutupi Makanya Kalau Wanita Yang Bercadar Namanya Pakai Khimar Pakai Khak Beda Pakai Hak Kalau Khimar Ya Kledeh Ada Beda Hak dengan Khak Maknanya Sudah Beda Sesungguhnya Khomer Atau Misalnya Khomer Wal Meisir Meisir Itu Judi Perjudian Lotri Dengan Macem-macemnya Ya Karena disini Ada apa Yang pertama Ghoror Disebut dengan Judi Mungkin Sebuah Amalan Atau Sebuah Mu'amalah Atau Sebuah Transaksi Yang Tidak Jelas Sepukulasi Eh Nah Maka disini Karena apa Bentuknya Ghoror Yang kedua Apa Zulim Apa disebut Ghoror Tidak Jelas Dengan Cara Apapun Modelnya Ingat Hati-hati Bisnis Yang Tidak Jelas Maka Artinya Ghoror Kemudian Ada Kedolimin Artinya Apa Ketika Kemudian Dak Jelas Transaksi Itu Dak Jelas Kemudian Aturan Mainnya Dak Jelas SOP Maka Setelah Itu Hantum Tidak Dapat Apa-apa Hantum Tidak Terdolimi Namanya Ingat Maisir Di Dalam Fikih Kekinian Maka Ada Misalkan Seseorang Itu Ketika Beli Sebuah Produk 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 Itu Misal Susu Ternyata Disana Ada Kupon Berhadiah Boleh Apa Tidak Nah Perhatikan Ada Produk Susu Saya berikan Contoh Susu Kemudian Ada Kupon Berhadiah Boleh Apa Tidak Nah Disini Perlu Dirinci Fih Tafsir Kalau Memang Antum Itu Butuh Betul Dengan Susu Itu Sehingga Antum Beli Dapat Kupon Berhadiah Maka Dalam Ini Lebak Sefi Tidak Apa Karena Memang Antum Berhajat Dengan Susu Itu Dengan Barang Itu Tapi Kalau Antum Sebenarnya Tidak Butuh Dengan Barang Itu Tetapi Antum Pengen Dapat Kupon Ini Haram Maka Ini Termasuk Maisir Tidak Tidak Ya Sudah Tapi Kalau Antum Kemudian Dapat Tidak Butuh Barangnya Tapi Pengen Kuponnya Maka Ini Jelas Maisir Kenapa Ghoror Antum Sudah Keluar Fuluh Sebelum Jelas Antum Dapat Hadiah Akhirnya Apa Subhanallah Aku keluar Banyak Dapat Apa Dholum Berarti Bisa Dibahami Maisir Kemudian Apa Wal Azla Wal Angsab Angsab Ini Berhala Ha Wal Azlam Mengundi Nasib Kalau Dulu Di masa Jahiliah Seseorang Itu Menentukan Nasib Dia Saya Nasibnya Baik Atau Buruk Saya Nanti Ini Kalau Mau Jualan Ini Demikan Demikan Itu Kalau Dia Mau Suffer Kadang Ada Dengan Semacam Dengan Anak Panas Anak Panah Yang Dia Bidikan Kemana Begitu Oh Kalau Disitu Berarti Nasibnya Baik Atau Mungkin Menerbakan Burung Atau Mungkin Dengan Yang Lain Yang Namanya Azlam Rejus Sesuatu Yang Buruk Sesuatu Yang Kotor Min Amali Syaitan Maka Dari Perbuatan Perbuatan Syaitan Fajitan Ibu Perintah Agama Apa Jawilah Apa Itu Khamr Maisir Ang Sobrala Matung Azlam Pengudi Nasib Ya Jadi Beda Kalau Seseorang Misalkan Mau bisnis Aku ingin Ya Mengudi Nasib Dengan Bisnis Dengan Modal Dengan Ilmu Dengan Ikhtiar Itu Beda Tidak Bisa Seperti Itu Dan Yang disebutkan Dalam surat Al-Maidah 90 ini Allah Telah Larang Maha Cuci Allah Dan Maha Tinggi Allah Termasuk Pula Allah Berfirman Wala Taqrabuz Zina Wala Taqrabuz Zina Jangan Sekali Kali Kalian Taqrabuz Zina Mendekati Zina Allah Tegaskan Innahu Fahishah Jangan Dekati Mendekati Tidak Boleh Kenapa Sesungguhnya Perputan Zina Itu Adalah Keci Maka Disebutkan Keci Itu Fahishah Fawahish Jama'nya Kalau Itu Dilakukan Seseorang Memiliki Dampak Yang Panjang Itu Zina Beda Dengan Kemungkaran Mungkin Dampaknya Kepada Peribadi Orang Tapi Kalau Namanya Perputan Kecil Bila Dilakukan Seseorang Satu Orang Ini Berdampak Banyak Subhanallah Zina Ngeri Ya Disebut Fahishah Dan Sepuruh Puruh Jalan Allah Katakan Jangan Berdekati Allah Tidak Mengatakan Apa Jangan Zina Tidak Tapi Allah Katakan Apa Allah Tidak Katakan Jangan Kalian Zina Artinya Apa Jauhilah Oleh Kalian Sarana Sarana Sebab Tidak Awun Seperti apa? Karnadhar Melihat Sesuatu yang haram Kita berlezat-lezat tentangnya Apa saja? Sehingga mata kita bisa berzina Walaupun hakikat zina itu secara syariat Jelas Apabila bertemunya dua khitan Maka wajib yang namanya mandi Kan seperti itu Jadi masuknya Apa namanya? Lubang Itu zina yang sebenarnya Tapi ternyata mata juga menjadi sebab sarana Seseorang mengadarkan zina Kenapa? Mata ini nemet Kalau kemudian dia melihat Dia memandang sesuatu yang tidak halal Menjadi wasail ila zina Seperti apa? Yang melihat wanita Ajinabia Wanita yang bukan mahram kita Bukan maharim kita Bukan mahrim ya Ingat Kalau Masih hubungan darah Sebutannya bukan dalam bahasa Bermukhrim Ini mahrim itu Orang laki-laki yang sedih Laki-laki Ikhram Berarti kalau wanita Yang laki ikhram Namanya muhrima Namanya mahram Jemaahnya maharim Ingat mahram ya? Nah Jadi seperti itu Maka Tidak boleh Sehingga diperintahkan oleh agama Ghadul Basar Kita menundukkan pandangan Artinya apa? Ya kalau sedih lewat Tidak apa-apa Artinya apa disebut dengan Ghadul Basar itu? Yang kedua dan ketiga hati-hati Ya sah Namanya mata Kadang-kadang suka menipu Ya pun tidak? Yakin pun tidak? Iya Sehingga kadang-kadang ada isalah apa-apa Dari mana datangnya lintah Dari sawah Turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata Turun ke hati Katanya begitu Ya sebabnya begitu Makanya Salah satu yang perlu dijauhi Dengan apa tadi? An-nadhar Walaupun di dalam syariat Ketika seseorang mau menikah Itu ada namanya apa? Sunnahnya nadhar Tartinya wanita itu Tidak boleh Untuk dia nikmati Tidak boleh dia lihat Aurotnya Sebatas aurot Anggota wudu loh Kalau nadhar itu Boleh dilihat Karena sebab apa dia? Tujuannya mau menikahi dia Ada riwayat hadisnya Tapi kalau tidak ada tujuan itu Jangan berlezat-lezat Jadi seperti itu Baik laki-laki Wanita Ingat Sehingga Masya Allah Di zaman kita Di masa Android Masa-masa HP Youtube Jadi seperti itu Semasuk melihat Kemudian Disebutkan disini Yang menjadi sebab-sebab Disamping An-nadhar Wal-khulwah Perduaan Laki-laki Perempuan Bukan Mahrum Sama ketika Nadhar juga Tidak boleh Perduaan Harus Ada teman Maka dari Siapa? Dari Walinya Ini termasuk Berhulwah Sehingga Di dalam Islam Tidak ada Pacaran Ah Jadul Salah satu pasangan Salah satu pasangan Tadi Pasti menyembunyikan Yang kurang-kurang Ditunjukkan yang baik-baik saja Yakin Tak mungkin Dia tunjukkan yang Kurang-kurangnya begini Pasti yang Masya Allah Yang indah-indah Imitasi apa tidak? Hati-hati Makanya dalam Islam Tidak ada Yang benar Pacaran setelah menikah Baru Zen Dia sudah Aruf Ya kan? Kenal dia siapa Kalau tanya seseorang itu Tanya lewat temannya Jangan tanya pada orang langsung Inti siapa? Wah Nah Masya Allah Pasti tidak ada orang bilang Anda ini nomor dua Nomor tiga Maka kalau tanya seseorang Keberi seseorang Tanya pada teman dekat Tanya sama tetangga Jadi begitu Jadi maka Oleh sebab itu Kholwah Tidak ada pacaran Hati-hati Makanya menjadi sebab Repot sendiri Lebih-lebih Kalau sudah ada Tunangan Tunangan Tukar cincin Seakan-akan sudah bebas Subhanallah Alhamdulillah Minta Akhirnya apa yang terjadi Ambil dulu Repot Tidak repot Repot Secara hukum Islam Secara delil yang benar Kalau sudah ambil Walaupun pacar Tidak boleh didikahkan Sampai Dia Melahirkan Ngeri kan? Ini Islam itu Masya Allah Menjaga kehormatan Itu perkara Dururi Kholwah Orang safar Tanpa ditemani Wali Tanpa ditemani Orang-orang Masih hubungan Kerabat Jangan Gampang-gampang Safar Keculi Dururat Betul Itu termasuk Sehingga tidak menutup Auratnya Dan yang lainnya Ini berbahaya Ini semua adalah Sebagai sebab-sebab Zina Allah melarang Demi kemasalahan Kebaikan Kalau Sebagai sebab Sebab-sebab Dilarang oleh Allah Gimana dengan Zina itu sendiri Nah Maka Allah katakan Apa? Bukan Wala taznu Tapi Wala taqrabuz Zina Karena sebabnya Banyak Tentang Masalah Zina Tidak ada Orang mengatakan Inna hu Halal Abad Bahawa Zina ini Halal Selamanya Kalau sampai Seseorang Muslim Kemudian Dia Walaupun Tidak melakukan Zina Mengatakan Kalau zina Adalah halal Maka Hukumnya Kafir Kok berani Gampang Mengkafirkan Ustaz Jelas Karena dia Merubah Hukum Allah Tabarak Wata'ala Sesuatu Yang halal Jijitikan Sesuatu Yang haram Ayatnya Jelas Mereka Sebab Yahudi Dan Nasara Dilanati oleh Allah Karena mereka Menjadikan Ulama Ulama Mereka Menjadi Tuhan Selain Allah Kenapa Karena memang Mereka Ketika Ulama Mereka Menghalalkan Apa Diharamkan Allah Atau Sebaliknya Menghalalkan Diharamkan Allah Mereka Pun tak hati Itu Makna Ayat Itu Terlebih Jelas-jelas Ini Merubah Hukum Allah Jadi Tidak ada Di antara Umat Islam Mengatakan Bahwa Yang namanya Zina Itu adalah Halal Maka Maka Sesuatu yang Halal Jelas Dengan Nas Allah Kalau Ini adalah Satu Haram Tentu Dengan Lafad Yang Haram Kalau Satu Ini Halal Dengan Lafad Yang Halal Atau Apa Yang Allah Larang Juga Demikan Pula Dengan Kalimat Yang Sarihan Sarihan Dengan Larangan Yang Jelas Hatha Haram Maka Ini Adalah Haram Ada Kalimat Walhal Lubayyin Sesuatu Yang Hal Adalah Jelas Jelas Halalnya Seperti Disebutkan Oleh Allah Dalam Surat Al-Maidah 96 Dihalalkan Atas Kalian Wahai Kau Muslimin Sayyidul Bah Binatang Binatang Buruan Laut Laut Watu'anuh Antum Makan Mata'allakum Subhika Runia Ni'mat Allah Untuk Kalian Walis Sayyarah Juga Untuk Perjalanan Ya Untuk Kendaraan Artinya Bahwa Semua Apa yang Ada Di laut Maka Adalah Halal Termasuk Bangkainya Pula Ya Ketika Nabi Rasulullah Ditanya Awalnya Ditanya Tentang Ma'ul Bahar Nabi Mengatakan Ma'ul Tahur Wal Ma'idatu Hillah Airnya Suci dan Mencucikan Dan Bangkainya Adalah Halal 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 Nasnih Halal Atau Sesuatu Yang Allah Diamkan Allah Diamkan Tidak Tidak Ada Datang Tentang Larangan Maka Berarti Tahu Halal Kita Tidak Diharamkan Sedikitpun Allah Tidak Melarang Jalla Wa'ala Masa Kata Allah Apa Yang Allah Diamkan Apa Yang Allah Tidak Sebutkan Sesuai Maka Berarti Dimaafkan Tidak Diharamkan Untuk Kita Ada Walhalal Al-Bayyin Ada Sesuatu Yang Seseorang Tidak Mampu Menjaga Dan Ingat Allah Katakan La Taz'alu Ya Jangan Kalian Banyak Bertanya Dengan Sesuatu Yang Akhir Menyebabkan Beratnya Kalian Artinya Apa Kita Jangan Tanya Yang Aneh Yang Terlalu Apa Hulu Perlebihan Jangan Semisal Darah Nyamuk Bisa Tidak Seseorang Menjaga Terus Tidak Bisa Maka Ma'fuhun Anhu Ya Sebagaimana Juga Mungkin Kotoran Cicak Ya Kalau Memang Kelihatan Jelas Dia Hilangi Tapi Kalau Kemudian Kita Tak Mampu Yang Namanya Kita Cicak Tau Di Indonesia Beda Dengan Saudi Jarang Bahkan Mungkin Jarang Kita Ngelihat Mungkin Saudara Kita Yang Sudah Pernah Cicak Atau Tidak Pernah Tidak Perhatikan Di sana Banyak Burung Merpati Itu Itu Memang Itu Buruan Di sana Tapi Tidak Boleh Diburu Nah Itu Pertanyaannya Banyak Eh Kemudian Lanjutannya Tentang Perkara Subhat Ini Tentu Pembahasan Lebih Panjang Jadi Bersabar Hadis ini Cukup Panjang Sehingga Sudah Jelaskan Satu yang Halal Jelas Haram Jelas Dan Sebab-sebab Terjatuh Pada Satu yang Haram Ada pun Antara Halal dan Haram Ada perkara Subhat InsyaAllah Kita akan Jelaskan Pada Pertemuan Berikutnya InsyaAllah Bersambung